Halo youtuber halo semuanya di video kali ini gua mau reveal salah satu amunisi baru gua yang bakalan menemani riding gua di pagi yang cerah ini cuy kenalin teman-teman semuanya ini adalah yamaha r6 warna bluerace silver tahun 2011 yang bakalan gua reveal ya dan alhamdulillah banget hanya gua baru bisa bikin video ini juga setelah sekian lama karena banyak banget ya problemnya nanti juga kita bakalan bahas dan motor ini menjadi pelengkap segmen motor gua dan sebelumnya gua merupakan user dari yamaha r25 dan juga yamaha nmax dan bisa nambah satu trim lagi ya naik kelas naik kelas dari 250cc ke kelas 600cc ya nah di video kali ini juga gua mau bahas ya kenapa akhirnya gua putusin untuk beli nih si r6 ini nih ya kenapa gua beli sebenernya langsung kita bahas aja guys ya jadi sebenernya awalnya tuh gua ini nggak kepikiran nih untuk beli r6 ya nah sebenernya gua ini awalnya mincar banget sama suzuki gsx gsx 600 atau 7 setengah karena gua sebenernya jujur lebih kayak gsx tuh punya desain tersendiri yang unik ya dan menurut gua buat naik kelas kayaknya gsx itu salah satu motor yang nyaman katanya guys banyak review review ya lagi kan kalau di Amerika di yang yang gua tahu itu satu motor yang nyaman ya selain cbr rr yang menurut gua harganya udah masuk akal banget gitu nah eh tapi memang ngecekinya gua dapatnya r6 gsx nya udah south out ya salah jadinya gua putusin banting setir ke r6 ya dan ini juga sih dengan beberapa pertimbangan gua waktu itu ketika mau naik kelas itu sebenernya ada dua pilihan juga sih sempet terdistract apakah akan memilih ZX25R gitu atau Unimato CC dan gua dulu tuh juga sempet sih kayak ke goda gitu coy untuk beli ZX waktu nyobain yang temen gua temen si Rere waktu itu ya cuman akhirnya ketika gua udah cobain dan gua tes ride si Yamaha R6 ini memang perbedaannya cukup gentara ya jadi kayak di power dan lain-lainnya tuh bener-bener beda jadi yang gua rasain itu R6 itu jelas berbeda sama ZX25R yang gua rasain untuk ZX25R sendiri itu dia tarikan bawahnya masih mirip-mirip sama motor 2.5 namun mungkin memiliki nafas yang lebih panjang cuy daripada motor-motor 2.5 2 silinder ya dan tentunya sebuah 4 silindernya nah sedangkan R6 dia punya karakteristik power bawah yang menurut gua lebih berisi ya lebih berisi daripada motor 2.5 dan bener-bener kalian puas jadi kayak kerasa gitu kalian untuk naik kelasnya dan juga Alhamdulillah gua sih nggak nyesel banget ya udah naik kelas karena gua bisa merasakan salah satu sensasi motor yang berbeda gitu ya dari sisi power terus sisi suara juga karena sebenernya gua pakai 2 silinder dan juga feel ergonomi ridingnya nah R6 ini tentunya berbeda banget ya sama R25 karena torsinya itu berbeda jauh hampir 3 kali lipat dan itu kalian bakalan puas banget dan kerasa banget naik CC nya dan gua juga kenapa pilih R6 pertama 600 CC itu menurut gua adalah CC yang harus kalian lewati dulu dari kelas 2.5 ya di naik jadi kayak bertahap gitu sebenernya bisa aja sih kalian langsung ya pengen yang 1000 cuman memang menurut gua ada faktor lain juga yang gua pertimbangin ketika beli itu ya itu adalah apakah kepakai di jalanan jika pakai motor yang berkawalitas 1000cc dan menurut gua sendiri jadi alasan dasar itu 1000 sih menurut gua belum terlalu bisa kepakai belum terlalu juga bisa ke ekspor apalagi di daerah gua yang jalannya banyak lampu merah banyak sopan macet takutnya malah jadi terlalu over power dan 600cc menurut gua masih masih bisa banget digunain dan powernya juga sebenernya untuk R6 ini adalah motor yang basic guys jadi bener-bener motor ini kan tahun 2011 ya R6 dan menurut gua fiturnya bener-bener basic sama kayak motor-motor tahun 250 CC di tahun 2014an atau 2015an jadi ya kayak masih standar aja belum ada traction control riding mode ya kayak motor-motor jaman sekarang tuh belum ada ABS juga ini motor ini juga belum ada coy jadi bener-bener masih motoran kayak standar gitu dan menurut gua karakteristik dari R6 ini begitu yang ada banyak nya dia kemudian kalau kalian lihat tapi tambahan tuh kau orangnya tapi dengan asal mtak kan kalian pincet gas ya makasih yang powerfull misalnya mempunyai ke ekoran masi yang enggak dikongsi selain dikongsi dan juga semacamnya makasih makasih dan gua juga biasanya bilang itu juga yang pasis juga itu warna teman-teman, teman-teman di bikin terus teman awal karatau terus biar, gua tak kecewa itu teman-teman awal karatau ada yang dikrim tuh, gua kakaknya tau sendiri lah, lewelnya terus bahan-bahan partnya nah, untuk motor jepangan ini untuk R6 ini yang gua pikir ya part-partnya tuh masih banyak banget tersedia apalagi gua juga sebagai user R25 Yamaha jadi gua udah tau lah karena udah sering bengkel dari pemesanan partnya dan lain-lain di part katalog itu R6 itu masih banyak tersedia tidak spare part ya karena ya seperti yang kalian tau ya kalau misalkan pemain baru gitu kayak gua gua kan sesuatu yang baru naik ke Moge Moge Super Sport tuh baru kali ini jadi mending cari aman dulu aja coy sekalian juga buat belajar ya untuk mengenai masalah mesin Moge gitu nah, ya itu yang paling penting itu spare partnya cuy jadi spare partnya tuh gampang tersedia jadi kalo misalkan ada sesuatu yang rusak atau apa itu gampangnya di order dealnya dan juga bisa lebih terjangkau juga ya karena mungkin ini motor jepangan masih banyak di produksi gitu dan untuk kedepannya guys gua mau banyak banget bikin video tentang Yamaha R6 ini ya jadi dari review lengkapnya detailnya dan semuanya mungkin ada problem-problem juga yang ada di motor ini serta gonominya dan lain-lain ya dan mudah-mudahan sih gua bisa update terus dengan Yamaha R6 ini dan bisa memberikan intinya untuk memberikan informasi ya ke kalian semua tentang motor R6 ini ya dan sharing sih terutama ya terutama untuk mungkin bagi kalian yang ingin mau naik kelas juga kayak gua ke Moge bisa tanya juga plus minusnya terus juga kekurangan kelebihan dari motor ini ya oke guys kalau misalkan kalian penasaran langsung subscribe aja channel gua di bawah dan ikuti terus video-video gua selanjutnya ya dan see you next video ini dia Yamaha R6 gua tahun 2011